Saudara meningkatnya peminat program petani milenial tahun 2023 di Jawa Barat menjadi cara baru yang bisa mendorong generasi milenial untuk berperan aktif meraih kemandirian pangan. Hal ini berujung pada meningkatnya ekonomi serta kesejahteraan. Dalam upaya menjaga ketersediaan pangan, Pemprov Jawa Barat mendirikan program petani milenial sejak tahun 2021. Sejak saat itu, peminatnya meningkat signifikan dari 20 ribu pendaftar di tahun 2022 menjadi 30 ribu pada tahun 2023. Ini menandakan bahwa petani milenial ini sangat diminati sebagai jawaban terhadap dua hal. Satu, akan menjadi sumber pertahanan pangan agar kita dijauhi yang dari namanya krisis pangan. Kedua, kenaikan ini membuktikan insya Allah regenerasi petani itu akan terjaga dengan semangat program ini. Tahun 2022 tercatat sebanyak 22.558 orang pendaftar sebagai petani milenial pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk komoditasnya meliputi tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, dan tanaman obat-obatan. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jawa Barat, Dadan Hidayat, menyatakan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kealian petani milenial, pihaknya melakukan pemberian program pelatihan serta pendampingan oleh penyuluh pertanian dan pengendali organisme pengganggu tanaman. Nah bagaimana kita meningkatkan ketampilan mereka, kita punya tenaga-tenaga penyuluh pertanian lapangan, kita punya tenaga pengendali organisme pengganggu tanaman, sehingga mereka kita dampingkan di desa di mana anak-anak milenial itu berada. Itu yang kita alapkan. Jadi selalu konsepsinya adalah pemberdayaan. Mudah-mudahan dengan pemberdayaan, dengan pendampingan langsung oleh penyuluh dan POPT, terjadi akselerasi pencapaian apa yang kita tuju dari program petani milenial. Itu harapannya. Pada kesempatan yang sama, Dadan juga mengharapkan peserta petani milenial bisa menjadi lokomotif agropreneur yang akan mengajak komunitas milenial terjun di bidang pertanian. Pemiliputan APAS TV